Jangan lupa subscribe channel youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama yaitu Menyiapah dengan Pantun Kalau Dang sendiri anak gak Pantun tentang cuaca? Bisa gak dibuat? Wah itu, kalau tentang cuaca itu mudah-mudahan setiap orang Jadi orang-orang yang berbudaya Pantun itu apa yang mereka lihat Apa yang mereka rasakan bisa dijadikan Pantun Misalnya cuaca hujan atau panas? Misalnya cuaca ku dingin misalnya kan Kalau berembus kencangnya angin, angin bertiup di pagi hari Kalau kurasa hari agak sedikit dingin Jangan lupa minum kemiri Kemiri itu ditumbuh Oke, mungkin Mbak Dang dan juga pemirsa di rumah Yang punya kegiatan di luar rumah pada hari ini Ini kita mau bagi informasi nih Terkait dengan perkiraan cuaca yang sudah kami terima dari BMKG Di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu Yang mulai berlaku pada hari ini Dan berikut cuplikannya untuk Anda Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jadi yang beruntung itu sebenarnya orang-orang yang bernuansa kulitnya agak sau-sau matang Jadi kan panik tidak apa-apa Dingin tidak apa-apa Kalau orang kulitnya agak putih kemerah-merahan itu Seperti... Tidak kan barang di keluar rumah Kalau panik takut hitam Sau matang jangan kemasaan ya Sau matang, jangan sau kemasaan Kalau kemasaan lak, lodor Kalau lalu bawa kesejaan Kalau lalu bawa kesejaan Mungkin dan sendiri, dan ada imbawan kepada masyarakat Dan apalagi kan cuaca bengkuni Enggak nentu ya kadang hujan, kadang panas Dengan pantun Nah... Kalau jalan-jalan ke pinggir sawah Jangan lupa bawa tempurung Jadi kalau di sana enggak keluar rumah Jangan lupa menggunakan payung Kalau hujan aja Kalau tidak bisa juga Jangan sampai panik Siapa tahu takut tadi Oke pemirsa kami akan kembali Setelah jeda pariwara berikut ini Terima kasih telah menonton